PEMBICARA 1 Mengenai tentang pelestarian lingkungan di Indonesia, sekarang kita ada ancaman baru yaitu Omni Baslau. Jadi dengan adanya Omni Baslau itu mengurangi proteksi terhadap pelestarian lingkungan dalam aspek salah satunya adalah perizinan. Jika kita tidak waspada dan tidak melihat sekitar kita, apakah ada kelompok rentan yang terancam karena adanya undang-undang ini, kita juga perlu melihat bagaimana dampak tidak hanya kepada lingkungan saja, tapi sosial dan ekonomi juga. Jadi diharapkan kita semakin peka untuk mendengarkan keluhan-keluhan kelompok rentan yang juga misalnya terancam oleh bisnis-bisnis baru. Saya cukup beruntung karena pernah merasakan tinggal dan hidup di Jayapura, Papua selama satu tahun. Di sana saya melihat pace-pace, mace, adik, dan kakak yang sangat baik terhadap saya sebagai muslim. Ketika Ramadan mereka sangat senang menyiapkan makanan untuk saya. Dan ketika mereka melayakan Natal, saya juga ikut bersuka cita dengan diundang dan menghadiri pertemuan mereka dengan keluarga yang sangat hangat. Saat ini saya sedang bekerja di NGO perburuhan di Jakarta. Dan saya memiliki beberapa kawan-kawan buruh dan serikat buruh di beberapa daerah di Jawa dan di Kalimantan Selatan. Saya sangat mendukung teman-teman buruh perempuan untuk mempelajari bagaimana caranya asertif untuk mendapatkan izin dari keluarga, untuk mendapatkan dukungan dari keluarga agar bisa berorganisasi dan juga melakukan advokasi di tingkat serikat dan di tingkat perusahaan di masing-masing tempat kerja mereka. Agar undang-undang terkait pelindungan tenaga kerja khususnya buruh perempuan itu bisa dilaksanakan di tingkat pabrik dan juga kebun-kebun sawit. Masalah yang menurut saya sangat merusakan diri saya adalah mengenai intoleransi. Ada banyak sekali kawan-kawan yang berbeda agama dengan kita tetapi ketika mereka beribadah dan ketika mereka mengeluarkan pendapat selalu mendapatkan sentiment dari masyarakat yang merasa mayoritas. Menurut saya hal ini menjadi sangat serius karena yang pertama mencoreng nama baik Islam dan yang kedua juga akan menghadirkan kekerasan karena kita selalu mempunyai persepsi negatif tentang mereka. Nah, dari pemikiran pribadi itu akan bisa menjurus kepada kekerasan dalam bentuk aksi atau fisik. Maka dari itu menurut saya kita perlu melihat teman-teman yang berbeda agama atau berbeda kelompok dengan kita sebagai orang yang memiliki identitas pribadi dan juga identitas sosial. Sehingga kita bisa berhidup di masyarakat dengan cara berkolaborasi dengan baik. Apa pesan-pesan penting bagi sosial milenial dan kita? Menurut saya untuk menjadi generasi yang lebih baik sebagai milenial khususnya yang progresif, kita perlu lebih banyak mendengarkan dan bertemu kelompok rentan. Tidak hanya kita dengan teman-teman yang juga sekiranya memiliki latar belakang yang mirip dengan kita. Kita juga perlu main lebih jauh, berbicara dengan orang yang lebih banyak untuk mengerti bagaimana point of view mereka, bagaimana keresahan dan juga kebutuhan mereka. Sehingga kita juga mempertimbangkan masukan dari mereka ketika kita bisa berpengaruh dalam kebijakan atau aksi-aksi sosial.